Intro Hai Infiwers, kembali Medi mau mengajak kalian jalan-jalan lagi ke sebuah negara di Samudera Pasifik bagian selatan Namanya adalah Negara Kerajaan Tonga Negara Kepulauan ini terdiri dari 177 pulau dengan luas keseluruhan pulau sekitar 750 km persegi Nah dari 177 pulau ini hanya ada 52 pulau yang dihuni Jumlah penduduk negara Tonga tercatat 103.197 jiwa, ini terhitung dari tahun 2018 70% penduduk di Tonga berada di pulau utama yang bernama Tonga Tapu Negara Kerajaan ini juga letaknya sangat dekat dengan Australia Jika kita menuju ke Selandia Baru Perjalanan melalui pesawat udara komersial ditempu sekitar 3 jam dari Australia Sebelum mencapai Fiji di Samudera Pasifik Tonga juga bisa dikenal sebagai Kepulauan yang ramah Karena penyambutan yang ramah oleh penduduk setempat Julukan ini pertama kali diberikan oleh seorang penjelajah asal Britania Raya yakni Kapten James Cook pada saat kunjungan pertamanya ke pulau ini di tahun 1773 Tonga menjadi sebuah negara persemakmuran dari Inggris pada tanggal 18 Mei 1900 Berdasarkan perjanjian persahabatan Status ini pun berakhir pada tanggal 4 Juni 1970 Ketika Tonga memproklamasikan kemerdekaannya Sedangkan Komisi Tinggi Britania Raya di Tonga telah berdiri sejak tahun 1901 Dan kemudian ditutup pada tahun 2006 Dalam banyak bahasa Polinesia Arti kata Tonga sendiri yakni selatan Sebab gugusan pulau Tonga terletak di bagian selatan kawasan Polinesia Kerajaan Tonga mempunyai ibu kota yang bernama Nuku Alofa Nuku Alofa sendiri berarti tempat tinggal yang dicintai Yang menarik tentang alam Tonga adalah Ternyata negara ini memegang rekor tertinggi dalam selisih waktu dunia Dalam perbandingan waktu di negara kita yakni Indonesia Jika kita ambil perbandingan waktu Indonesia bagian barat Dengan waktu di Kerajaan Tonga ini Maka selisih waktunya bertambah menjadi 13 jam Alam Kerajaan Tonga ini memang menarik Yakni Pulau Karang atau Atoll Menjadi tempat penyelaman paling favorit di dunia Banyak perusahaan perjalanan seperti Bislandia Baru dan juga Australia Serta juga Inggris Menyediakan tujuan wisata kelas dunia ke negara yang unik dan aman ini Jadi in viewers ternyata negara Kerajaan Tonga ini Memiliki daya tarik dari segi pariwisata Oke in viewers mari kita melihat sistem pemerintahan negara Kerajaan Tonga Kerajaan ini dikelola oleh seorang Perdana Menteri Yang mengurus pemerintahan dan juga luar negeri Sedangkan rajanya hanya mengurus simbol-simbol bidang sosial dan kemasrakatan Misalnya hukum adat dan juga sejarah Namun sekali-kali seorang raja juga memberikan masukan kepada Perdana Menteri Tentang arah dan visi negara Tonga yang harus diperhatikan oleh seorang Perdana Menteri Dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga dalam menjalin hubungan luar negeri Rakyat Tonga lebih banyak fokus kepada kegiatan ritual dan juga sosial Serta budaya yang intensif Sehingga secara tidak langsung menciptakan terjadinya cinta bangsa dan juga tanah air di kalangan rakyat Mengenai budaya ternyata standar kecantikan wanita di negara Kerajaan Tonga Seolah jauh berbeda dengan anggapan banyak orang selama ini Seorang wanita dianggap cantik justru ketika dirinya memiliki tubuh gemuk dan juga berkulit coklat Ya, sudah dipastikan in viewers kalau makanan-makanan diet tidak akan laku di negara ini Agama Kristen dianut oleh 98,9% dari total penduduk negara Tonga Mayoritas orang Tonga menganggap diri mereka Kristen yang didominasi oleh metodis Konstitusi Tonga menetapkan kebebasan beragama yang dalam praktiknya dihormati oleh pemerintah dan juga masyarakat umum Meskipun ada beberapa undang-undang yang membatasi perdagangan dan media penyiaran sesuai dengan norma agama Kristen Saatnya kita melihat pariwisata yang ada di negara Tonga Yang pertama ialah Pantai Pulau Fafa Pantai Pulau Fafa memiliki pasir putih yang halus, pemandangan indah serta banyak ruang untuk rekreasi Air di laut juga terasa hangat, jernih dan juga bersih Wisatawan juga dapat memesan kamar di satu-satunya resort yang ada di pulau tersebut Yakni Fafa Island Resort Dan yang kedua ialah bagi kalian yang penasaran ingin melihat ikan paus Kalian bisa datang ke negara Tonga Sebab negara Tonga merupakan jalur migrasi dari ikan-ikan paus ini Atraksi alami di Laut Lepas bisa dilihat langsung oleh wisatawan Bukan hanya melihat saja, wisatawan juga bisa berenang bersama ikan paus Setiap tahun, ikan paus bungkuk kembali ke perairan di sekitar Pulau Ploa Banyak ikan paus bungkuk yang mencari pasangan dan juga melahirkan Tempat wisata yang ketiga yakni Kebun Botani Eneio Kebun Botani Eneio adalah sebuah kebun botani yang terletak di Tonga Dan merupakan yang pertama di sana Ia memiliki koleksi terbesar dan paling bervariasi dari kerajaan Tonga Kebun ini terletak di Pau-Pau, 10 menit perjalanan dari Nayapu Yang sebagiannya merupakan kebun pribadi Dan mulai dibangun sejak tahun 1972 oleh Heniteli Fa'anunu Fa'anunu menawarkan para pengunjungnya sebuah tur khusus Mengenal kebun tersebut yang berisikan lebih dari 100 family tanaman Dan 500 spesies tanaman Baik asli dari negara itu maupun yang eksotik Selain itu, Kebun Botani ini ada akses khusus ke Pantai Eneio Sebuah pantai pribadi dengan area untuk berkemah Dan yang terakhir ialah Gua Anahulu Di Gua Anahulu, wisatawan dapat menjelajahi gua Dan juga menyelami kolam air tawarnya Tempat unik ini menyajikan juga pemandangan bebatuan stalagmit dan stalaktit Yang menyimpan kajaipan bagi para pengunjung Wisatawan juga dapat menemukan apa yang ada di bawah permukaan air Dengan mengikuti tour selam skuba dan juga snorkeling Bagaimana Inviewers? Apakah tertarik untuk mengunjungi negara kerajaan ini? Tentunya masih banyak tempat wisata yang dapat ditemukan di negara ini Demikianlah informasi mengenai seputar negara kerajaan Tonga Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan kita Bahwa banyak hal-hal yang menarik untuk kita ketahui Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan informasi yang disajikan di channel ini Sampai jumpa!